Yuk kita kemon Teman-teman, menjaga kesehatan gigi dan mulut juga penting loh untuk menjaga daya tahan tubuh Apalagi saat pandemi kayak sekarang ini Karena gigi dan mulut yang sehat bisa melawan berbagai virus dan bakteri yang masuk melalui mulut Menjaga kesehatan gigi dan mulut gak cukup cuma dengan sekat gigi saja Kesegarannya juga perlu diperhatikan biar gak bau mulut Nah biar gak bau, kita bisa makan permen penyegar mulut ini nih Selain mentol yang berfungsi sebagai penyegar, permen lembaran ini juga mengandung ekalipto Senyawa ekalipto berasal dari ekstrak daun ekaliptus Sejenis daun untuk pembuatan minyak kayu putih yang bersifat antibakteri, antivirus dan antijamur Yaudah langsung saja deh kita lihat cara membuatnya Yuk kita kemon Di pabrik inilah permen penyegar mulut dibuat Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi hingga 15.000 kotak Wah banyak banget ya Bahan utama untuk membuat permen penyegar ini terdiri dari minyak atsiri, eukaliptol dan mentol Yang berperan sebagai antibakteri Selain itu ada jeling agent atau bahan yang membuat cairan menjadi lebih padat seperti jeli Ada juga zat-zat penstabil untuk menjaga agar pencampuran minyak dan air tidak pecah Terakhir ada bahan campuran yang disebut dry mix Proses pertama semua bahan dimasukkan ke dalam mixer Lalu diaduk selama 1 jam Proses pengadukan memang butuh waktu lama Supaya semua bahan benar-benar tercampur dan gak ada yang menggumpal Lanjut ke proses steam mixing Adonan dimasukkan ke dalam boiler ini dan dicampurkan dengan minyak atsiri Proses pemanasan dengan uap air selama 30 menit ini bertujuan agar minyak dan adonan dapat tercampur Setelah proses steam, adonan dimasukkan ke wadah bernama bucket Suhu adonan harus dijaga tetap stabil Yaitu berkisar di 81 derajat celcius Agar tetap cair dan tidak mengeras Adonan cair kemudian dicetak menjadi gulungan kayak gini Permen yang sudah berbentuk gulungan ini harus dimasukkan dulu ya Kedalam ruangan kondisioning Eh bukan kondisioner yang buat rambut ya Di ruangan ini permennya didiamkan selama 1-30 hari Biar bentuknya gak melengkung ke samping Kalau sudah didiamkan gulungannya siap untuk dipotong jadi seukuran kertas HPS Harus dipastikan setiap tempukan terdiri dari 6 lapis Supaya proses packingnya nanti gak ribet Lembaran permen kemudian dimasukkan ke dalam mesin cutting Tinggal pencet, kepotong deh jadi berukuran kecil-kecil Lanjut kita masukkan potongan permennya ke dalam kotak wadah Permen yang sudah dikemas dalam kotak lalu dibawa ke mesin blister Pada proses ini kotak wadah dilapisi dengan plastik dan aluminium Untuk memastikan kemasan permen benar-benar tertutup rapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!